Jalan-jalan malam menjadi suatu rutinitas penduduk perkotaan. Waktu yang pas untuk bersantai, berolahraga, dan melepas penat dari hiruk-pikuk perkotaan. Namun bagaimana jika malam itu menjadi malam terakhir kalinya kamu berjalan? Bagaimana jika malam itu menjadi malam terakhirnya kamu terlihat? Malam itu, di tanggal 11 Mei 2016, mimpi buruk bagi Yang Celi, seorang mahasiswi yang berlari malam menyusuri kota Dessau, Jerman, tiba-tiba saja menghilang tanpa jejak di sebuah jalan gelap. Hari ini kita akan membahas kasus mengerikan Yang Celi. Tapi sebelum itu, saya mau kasih tau kalian ada satu channel Youtube yang bagus banget buat kalian tonton, yaitu Mabar Kriminal. Channel ini dikhususkan buat kalian yang suka nonton channel kriminal dengan pembahasan yang detail, footage yang lengkap, dan editan video yang memanjakan mata. Tidak hanya itu, topik-topik pembahasan yang diangkat juga seru dan jarang kita dengar. Channel ini upload rutin 2-3 kali seminggu. Sembari kalian menunggu video baru dari channel ini, kalian bisa kunjungi channel Mabar Kriminal dan dengerin kasus-kasusnya di sana. Habis nonton video ini, kunjungi channel Mabar Kriminal, linknya ada di kolom deskripsi. Kita menuju ke kota Chio Chuo, Provinsi Henan, Tiongkok, untuk membahas tentang kehidupan awal Yang Celi. Dia lahir pada tanggal 9 September 1990 di kota ini. Yang Cie merupakan anak tunggal yang tumbuh dari keluarga hangat dan penuh kasih sayang. Dia tumbuh menjadi pribadi yang lembut dan penuh semangat, serta memiliki minat terhadap arsitektur. Setelah lulus SMA, dia belajar jurusan teknik sipil di Henan University of Science and Technology. Minatnya terhadap arsitektur semakin lama semakin besar, sehingga dia bermimpi dapat mempelajari arsitektur di sekolah bergensi di kota Deso, Jerman. Pada tahun 2015, mimpinya menjadi kenyataan, dan dia diterima di Anhalt University of Applied Sciences yang berlokasi di kota Deso, Jerman. Yang C menjalani kehidupan barunya di Jerman dan berbagi apartemen dengan rekan pelajar Tionghoa di kota itu. Dan dia yakin, dia bisa menyelesaikan studinya dan mendapatkan gelar master dalam beberapa bulan ke depan. Selama tinggal di Jerman, Yang Cie menjalani kehidupan yang sederhana. Dia fasi berbahasa Inggris, tapi tidak pandai berbahasa Jerman, sehingga dia hanya bergaul dengan teman-teman sekelasnya yang berbahasa Mandarin. Pada tanggal 11 Mei 2016, Yang Cie menyelesaikan kelasnya dan pergi ke toko kelontong sebelum akhirnya kembali ke apartemen untuk berganti pakaian. Pada jam setengah 9 malam, dia keluar lagi lengkap dengan baju lari berwarna abu-abu, celana hitam, dan sepatu sneaker hitam. Sebelum pergi, dia sempat mengucapkan selamat tinggal kepada teman sekamarnya sambil memakai headphone dan keluar untuk jogging. Malam makin larut, namun dia belum juga pulang. Hal itu tentu membuat teman sekamarnya cemas dan khawatir. Mereka kemudian pergi mencari Yang Cie menyusuri rute jogging yang biasanya dia lalui sambil terus menelponnya. Namun tetap saja tidak ada kabar. Keesokan paginya, ketika Yang Cie masih belum kembali ke apartemen, mereka akhirnya memberitahu petugas penghubung sekolah yang membantu mahasiswa Tiongkok bahwa Yang Cie belum kembali sejak kemarin. Dan hal itu tidak biasa karena Yang Cie tidak pernah menginap di luar, apalagi sampai tidak bisa dihubungi. Berita hilangnya Yang Cie menarik perhatian seluruh pelajar di kampusnya. Komunitas Tionghoa juga mulai menyebarkan berita mengenai hilangnya Yang Cie di media sosial. Teman sekelas Yang Cie pun ikut membantu dengan menghubungi kedutaan besar Tiongkok di kota Berlin. Berdasarkan informasi yang didapatkan, rute jogging yang biasa dilewati Yang Cie dimulai dari depan apartemennya di jalan Yohanis Rase menuju alun-alun dan taman kota. Maka dari itu, polisi memfokuskan pencarian di taman kota dan sekitarnya. Siang itu, jalanan dipenuhi oleh para polisi dan helikopter yang melakukan pencarian menggunakan anjing pelacak serta dibantu oleh penduduk Tionghoa setempat dan para pelajar yang bergabung dalam misi pencarian Yang Cie. Seluruh kota tahu mengenai berita tentang hilangnya Yang Cie. Berita tersebut langsung menyebar secara pesat dan beberapa penduduk ikut membantu pencarian. Namun, hingga malam hari, mereka belum menemukan petunjuk terkait keberadaan Yang Cie. Yang diketahui hanyalah update terakhir ponselnya yang terakhir terlacak pada jam 9 lewat 40 menit berada di dekat apartemennya. Keesokan paginya, polisi mencoba menghubungi ponsel Yang Cie tapi yang mengangkatnya adalah seorang pria. Belum sampai 4 menit polisi berbicara dengan pria itu ditelpon tiba-tiba saja sambungan teleponnya terputus. Karena belum mendapatkan petunjuk, pencarian masih dilanjutkan sampai jam 11 malam. Keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 13 Mei 2016, sekelompok petugas menemukan mayat seorang wanita dalam kondisi tidak memakai pakaian dan tertutup semak-semak yang tergeletak di samping sebuah gedung apartemen Houseman Street. Kondisi mayatnya sangat mengenaskan, kepala, wajah, hingga badannya rusak parah sehingga tidak dapat dikenali oleh petugas. Sehingga tes DNA pun dilakukan oleh petugas untuk mengidentifikasi korban. Dan hasilnya pun keluar yang menyatakan kalau mayat itu adalah Yang Cie yang telah hilang selama 1 hari 15 jam. Rupanya, jenazah Yang Cie ditemukan kurang lebih hanya 100 meter saja dari apartemennya dan hanya 300 meter saja dari kantor polisi setempat. Penyelidikan pun langsung dilakukan polisi di sekitar area jenazah Yang Cie ditemukan. Namun ponsel, pakaian, maupun kunci apartemen milik Yang Cie masih hilang. Hasil pemeriksaan pada jenazah Yang Cie memperlihatkan bahwa dia mengalami patah tulang akibat pukulan keras, luka pertahanan, serta berbagai penyerangan yang dilakukan secara berulang. Waktu kematiannya diperkirakan antara malam hari di tanggal 11 Mei hingga dini hari di tanggal 12 Mei. Yang Cie disiksa secara brutal beberapa jam sebelum kematiannya. Terdapat juga DNA laki-laki di tubuh Yang Cie yang diduga sebagai DNA dari pelaku. Polisi kota Deso memasukkan DNA terduga pelaku ke dalam database dan melakukan perbandingan. Namun tidak ada kecocokan pada data siapapun. Polisi meminta keterangan dengan menyelidiki guru, teman sekelas, hingga orang-orang dengan catatan kriminal. Tapi polisi tidak bisa menemukan terduga pelakunya. Duka mendalam menyelimuti keluarga dan teman-teman Yang Cie. Pada tanggal 18 Mei 2016 atau seminggu setelah kejadian, 600 mahasiswa Tionghoa mengadakan upacara peringatan di alun-alun kota Deso dan mengenang Yang Cie selama 49 hari. Dengan doa yang diadakan seminggu sekali, hal ini bertujuan untuk menjadi pengingat bagi polisi dan peringatan bagi pembunuhnya. Ayah Yang Cie, yang merupakan polisi berpengalaman, datang juga ke Jerman setelah mengetahui kematian putrinya. Dia tetap tenang dan ikut membantu penyelidikan meskipun masih berduka kehilangan anaknya. Dia dibawa oleh polisi kota Deso menuju ke lokasi ditemukannya jenazah Yang Cie. Ayahnya memeriksa area sekitar pohon pinus tempat putrinya ditemukan, serta meninjau rute jogging putrinya. Rupanya dia memiliki teori berbeda dari polisi kota Deso. Menurutnya, pembunuhan itu terjadi di sekitar kawasan pohon pinus, dekat dengan lokasi jenazah ditemukan. Dia meminta supaya polisi melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap warga sekitar dan pelaku bisnis terutama yang tinggal di sekitar area apartemen yang berada di sebelah pohon pinus. Dia berpikir bahwa dengan kondisi jasad yang rusak serta meninjau lokasi penemuan, kemungkinan besar sangat kecil jika tempat pembuangan jasad jauh dari lokasi pembunuhan. Karena resiko pelaku bisa ketahuan sangat besar kalau pelaku membuang jasad ke tempat yang jauh. Apalagi lokasinya berada di sekitar pemukiman penduduk. Namun salah satu petugas polisi tetap bersih keras agar penyelidikan difokuskan ke area taman kota. Dan dia tidak sependapat dengan dugaan ayahnya Yang Chee. Pada tanggal 21 Mei 2016, teman sekamar Yang Chee tiba-tiba saja pindah karena khawatir terduga pelaku memegang kunci apartemennya. Di saat bersamaan dia juga melihat tetangganya orang Jerman mengangkut kotak berisi barang dibantu beberapa orang dan di situ dia merasa curiga pada mereka. Di tanggal 23 Mei 2016, seorang pemuda bernama Sebastian Flash memberikan pernyataan bahwa dia dan pacarnya bernama Xenia Lang mengetahui informasi terkait Yang Chee. Kembali ke tanggal 10 Mei 2016, Sebastian bilang pada malam sebelum Yang Chee menghilang, Xenia yang sedang berbelanja secara kebetulan bertemu dengan Yang Chee. Xenia ingin mengajak Yang Chee ikut dalam obsesinya untuk berhubungan badan bertiga bersama dengan Sebastian. Yang Chee menyetujui hal itu. Lalu secara sukarela melakukan hubungan badan dengan mereka selama 1 jam pada malam itu. Lalu Yang Chee keluar meninggalkan apartemen dengan keadaan baik-baik saja. Sebastian mengakui bahwa kemungkinan DNA terduga pelaku di tubuh Yang Chee bisa jadi miliknya. Dan dia takut dituduh sebagai pelakunya. Setelah pengakuannya, Sebastian dan Xenia ditangkap. Lalu mereka ditahan di kantor polisi. Keduanya menyangkal keterlibatan mereka dalam pembunuhan Yang Chee. Sampel DNA dari pasangan itu diambil dan diperiksa. Polisi menggeledah apartemen mereka yang berada di jalan Yohanis Rase. Apartemen yang sama dengan yang dicurigai oleh ayahnya Yang Chee. Walaupun polisi tidak menemukan apapun di dalam apartemen mereka. Namun polisi masih sangat curiga pada Sebastian dan Xenia. Dikarenakan DNA Sebastian yang diperiksa cocok dengan DNA yang ditemukan di tubuh Yang Chee. Kecurigaan mereka membawa polisi menggeledah seluruh gedung apartemen yang masih dalam tahap pembangunan itu. Sebenarnya banyak unit yang masih kosong. Ketika polisi memeriksa unit-unit apartemen yang kosong itu, polisi menemukan hal yang mengejutkan di salah satu unit kosong yang berada di lantai pertama. Ruangan itu dipenuhi dengan noda darah di lantainya sampai ada cipratan darah di ketinggian 3 meter di dinding. Ruangan itu terlihat seperti ruangan penyiksaan. Pada tanggal 24 Mei 2016, ketua jaksa bernama Volcar Bittman mengadakan konferensi Paris yang menyatakan bahwa tersangka pembunuhan Yang Chee telah menyerahkan diri. Dia tidak menjelaskan bagaimana peran dan detail pelaku terkait pembunuhan. Tetapi jaksa malah fokus dalam penekanan bahwa Yang Chee juga bersedia untuk melakukan hubungan badan bertiga dengan Sebastian dan Xenia. Orang tua Yang Chee sangat marah dan tersinggung mendengar pernyataan itu. Bahkan guru dan teman sekelas Yang Chee membantah pernyataan pelaku yang mengaku bertemu Yang Chee sehari sebelum dia menghilang. Sebab mereka mengkonfirmasi bahwa di tanggal itu mereka masih bersama Yang Chee sepanjang hari. Orang tua Yang Chee juga mengajukan tuntutan disiplin resmi kepada Volcar Bittman, sang ketua jaksa terkait tuduhan Yang Chee terhadap putri mereka. Namun pengadilan tidak memberhentikan Volcar Bittman dalam menangani kasus ini. Beberapa media juga mulai memberitakan pembunuhan ini dengan tuduhan bahwa Yang Chee berkeinginan untuk main bertiga dengan para pelaku. Sehingga berita itu membuat geram seluruh mahasiswa dan juga membuat geram organisasi Tionghoa di seluruh Jerman. Mereka menyatakan aparat penegak hukum tidak adil dan malah merusak reputasi korban. Tidak hanya masyarakat Tionghoa tetapi juga masyarakat Jerman dari berbagai penjuru kota. Mereka menuntut dan mendesak pihak berwenang untuk mengambil tindakan terkait penyebaran berita tidak benar mengenai Yang Chee. Jabatan serta status dari ayah sambung dan ibunya Sebastian membuat masyarakat menjadi curiga bahwa mereka lah yang membantu Sebastian berlindung dari kejahatannya. Ibu Sebastian yang bernama Ramona adalah anggota polisi yang sudah bertugas lebih dari 20 tahun. Dan ayah tirinya, York S, ternyata saat itu menjabat sebagai kepala polisi di kota Deso dari tahun 2012. Diketahui juga bahwa saat Yang Chee diberitakan hilang, Sebastian menelpon ibunya sebanyak 40 kali lebih sering dari biasanya. Pada saat teman sekamarnya Yang Chee pindah, rupanya pria Jerman yang dilihatnya adalah Sebastian beserta ibu dan ayah tirinya yang membantu Sebastian memindahkan kotak-kotak barang ke dalam mobil. Orang-orang memang menyadari kalau York, ayah sambung Sebastian, adalah salah satu petugas polisi yang bertemu dengan ayah Yang Chee saat penyelidikan dilakukan. Dan dia juga mendengarkan langsung bahwa ayah Yang Chee meminta petugas untuk menggeledah warga yang berada di gedung apartemen yang masih dibangun itu. Dalam penelusuran polisi, ternyata Sebastian mempunyai 40 catatan kriminal yang sudah pernah terungkap. Terkait dengan pembakaran, perusahaan, serta penyerangan. Meskipun catatan kriminalnya sangat banyak, DNA Sebastian tidak pernah ada terdaftar di dalam database kepolisian. Sehingga petugas kepolisian lainnya juga jadi curiga pada ibunya Sebastian, yaitu Ramona. Sedikit latar belakang yang diketahui tentang Sebastian Flash, Sebastian lahir pada tahun 1996. Dia introvert dan mengikuti kelas pendidikan khusus. Saat kejadian, dia sudah berumur 20 tahun. Dia juga tidak bersekolah, tidak bekerja, dan mendapat biaya tanggungan dari pemerintah. Sementara Ramona adalah ibu tunggal sejak dia masih berusia 19 tahun. Dia membesarkan Sebastian sendirian selama bertahun-tahun hingga dia bertemu dengan York. Ramona selalu turun tangan terhadap masalah yang diperbuat anaknya, dan dia selalu menjadi tameng pembela anaknya dan menyalahkan orang lain atas kesalahan anaknya. Pada awal penyelidikan, ternyata salah satu petugas polisi yang bersikeras agar penyelidikan dialihkan ke area taman adalah Ramona. Memang banyak petugas polisi yang mengetahui Sebastian tinggal di gedung apartemen, sebelah lokasi jenazah yang Cie ditemukan. Namun mereka memilih mengabaikan informasi itu. Lebih mirisnya lagi, pada tanggal 6 Juni 2016, tepat di hari pemakaman Yang Cie, Ramona dan York mengadakan pesta pembukaan restoran bir mereka yang bernama Franschacht. Aksi keluarga tersangka ini menimbulkan kemarahan komunitas lokal. Mereka bersenang-senang bersama rekan-rekan, sementara keluarga Yang Cie harus berduka memakamkan jenazahnya. Karena banyaknya kecurigaan dan juga sikap tidak peduli mereka, akhirnya Ramona dibebas tugaskan sementara, dan York diturunkan jabatannya menjadi petugas polisi biasa. Dan penyelidikan ini dilempahkan ke kantor polisi kota Hale. Setelah kasus ini ditangani kepolisian kota Hale, penyelidikan semakin menemukan titik terang. Mereka menemukan bahwa Sebastian dan Xenia tinggal di lantai 3 gedung apartemen itu. Pada lantai 1 terdapat toko barang antik yang mempunyai rekaman CCTV dan sudah diberikan kepada polisi, namun tidak dipublikasikan ke masyarakat. Dari CCTV itu terungkap pada tanggal 11 Mei 2016 di jam setengah 10 malam, Xenia terlihat berdiri lama di depan pintu masuk gedung apartemen. Setelah itu, Yang Cie yang terlihat sedang jogging malam itu dipanggil oleh Xenia. Dalam pernyataannya, Xenia meminta bantuan Yang Cie untuk melakukan sesuatu di lantai atas. Sebenarnya, Yang Cie sempat ragu dan sesekali melirik ke belakang. Berharap ada orang lain yang lewat. Tapi tidak ada seorang pun di sekitar tempat itu. Yang Cie pun mengikuti Xenia ke dalam gedung apartemen dan tidak pernah terlihat keluar lagi sejak saat itu. Memasuki tanggal 12 Mei 2016 pada jam setengah 3 dini hari, Sebastian terlihat keluar dari gedung apartemen berjalan mengelilingi gedung. Seperti mencari sesuatu, lalu dengan cepat masuk kembali. Setelah melihat rekaman CCTV, polisi cukup kaget mengetahui bahwa Xenia yang mengajak Yang Cie ke dalam gedung apartemen masih berusia 19 tahun. Xenia merupakan ibu muda yang sudah memiliki dua orang anak. Satu orang anak dari Sebastian dan satunya lagi dari mantan pacarnya. Polisi menemukan fakta bahwa berminggu-minggu sebelum kejadian pembunuhan Yang Cie, Sebastian sempat melakukan pencarian di internet mengenai perbunuhan wanita Asia dan pemerkawasan di situs grafik. Dan pada malam kejadian, dia mencari informasi terkait kapan bau mayat muncul dan bagaimana cara menyembunyikan mayat. Pada malam kejadian, beberapa penghuni bersaksi bahwa mereka mendengar jeritan panjang seorang wanita pada malam itu. Tapi mereka tidak menghiraukannya karena selama ini, Sebastian dan Xenia sering melakukan permainan-permainan aneh. Laporan lain mulai bermunculan ketika mereka sudah ditangkap. Ada seorang wanita yang mengaku sudah dilekakan oleh Sebastian sejak tahun 2013 dan dia diancam untuk tidak memberitahukan pada siapapun. Atas kasus ini, Sebastian dan Xenia didakwa dengan berbagai tuduhan termasuk pembunuhan berencana. Pada tanggal 25 November 2016, persidangan Sebastian dan Xenia dimulai di kota Deso. Sebastian dan Xenia tetap menyatakan bahwa mereka tidak bersalah. Mereka diam dan berlindung di balik pengacara dan menutup wajah mereka menggunakan map. Setelah dua bulan persidangan mereka digelar, akhirnya Xenia tidak dapat menahan berbagai tekanan. Dengan kesedihan yang amat mendalam, Xenia menceritakan kisah hidupnya. Sejak usianya 12 tahun, Xenia sudah dilekakan oleh ayah sambungnya. Umur 16 tahun dia hamil lalu ditinggal pacarnya. Setelah itu dia pun berpacaran dengan Sebastian selama 3 tahun, namun dia berhubungan dengan Sebastian dengan cara yang tidak normal. Sebastian kerap memberi perintah dan hukuman, serta mengharuskannya untuk melakukan berbagai gerakan aneh sambil direkam oleh Sebastian. Di hari kejadian, Xenia mengatakan bahwa Sebastian pada hari itu bosan dan menyuruhnya untuk mencari wanita lain atau dia akan meninggalkan Xenia. Ketika itu Xenia terlihat ragu-ragu sampai membuat Sebastian marah dan mengancam akan menyakiti kedua anaknya. Sehingga dia terpaksa keluar dan mencari seorang wanita. Malangnya saat itu Yang Che lewat di depan Xenia. Dia berpura-pura meminta bantuan Yang Che memindahkan sebuah kotak dari lantai atas. Saat Yang Che masuk ke pintu gedung apartemen, Sebastian yang bersembunyi di balik pintu menyerang Yang Che dan memaksanya untuk masuk ke apartemen kosong yang berada di lantai pertama. Sebastian mengikat Yang Che yang terus melawan tanpa henti. Tapi Xenia mendengar anak-anaknya menangis sehingga dia pergi ke lantai 3 untuk menenangkan anak-anaknya, lalu turun ke lantai bawah. Saat itu Sebastian sempat bertanya pada Yang Che, apakah dia punya penyakit menular sual dan apakah ada yang memperhatikannya jika dia menghilang? Setelah mendapatkan jawaban yang sesuai dengan keinginannya, Sebastian memulai permainannya. Dia memerintahkan Xenia untuk berhubungan badan dengan Yang Che. Mau tidak mau Xenia meneruti Sebastian. Sementara Yang Che sekuat tenaga berusaha membebaskan dirinya Yang Terikat. Dan disitulah dia melakukan hal-hal kecil kepada Yang Che. Saat Xenia kembali ke bawah, Yang Che sudah ditemukan tidak bernyawa. Dari pengakuan Xenia, Yang Che menerima kekerasan fisik seperti dicekik, dipukul, dan kepalanya ditenggelamkan saat masih hidup. Kemudian jasad Yang Che dimasukkan ke dalam tong sampah besar, lalu mereka melemparkannya ke pohon pinus di belakang gedung. Bukti dari kesahsian Xenia, rekaman CCTV, perbandingan DNA, serta hasil tes forensik memberikan gambaran jelas mengenai pembunuhan yang dilakukan Sebastian sangat brutal. Persidangan berakhir pada tanggal 4 Agustus 2017. Sebastian Flash dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena pembunuhan dan pemarkosan. Sementara itu Xenia Lang menerima hukuman yang lebih ringan, yaitu hanya 5 tahun 6 bulan. Mereka juga diperintahkan untuk membayar denda sebesar 60 ribu euro atau sekitar 930 juta rupiah sebagai kompensasi terhadap keluarga Yang Che. Pelaku berusia antara 18-21 tahun, kejahatannya rupanya tidak dianggap serius sehingga mereka dapat diadili berdasarkan hukuman remaja. Xenia dan Sebastian mengajukan banding atas hukuman mereka karena Sebastian dan Xenia menolak untuk dipenjara. Namun pada tahun 2018, banding mereka ditolak. Orang tua Yang Che menganggap hukuman Xenia terlalu ringan. Dia seharusnya diadili sebagai orang dewasa, tapi sayangnya orang tua Yang Che tidak memiliki kewenangan untuk mengubah hasil akhirnya. Ibu Sebastian, Ramona, dan ayah sambungnya York menutup restoran bir mereka. Meskipun begitu, mereka sama sekali tidak meminta maaf atau mengungkapkan penyesalan terhadap keluarga korban. Dia masih membela putranya dan memprotes hukuman Xenia terlalu ringan yang tidak adil bagi putranya. Begitupun Sebastian yang tidak pernah mengucapkan kata maaf atau penyesalan terhadap penyiksaan dan pembunuhan yang sudah dia lakukan. Di Jerman, setelah menjalani hukuman selama 15 tahun penjara dan lulus dari penilaian resiko, narapidana penjara seumur hidup yang memenuhi syarat tertentu dapat diberikan pembebasan bersyarat. Sebastian Fleisch memiliki kesempatan keluar dari penjara di usia parubaya. Untungnya hal itu belum dapat terjadi dan semoga tidak akan pernah terjadi. Hukumannya belum setimpal dibandingkan dengan siksaan yang dia lakukan terhadap yang C. Semoga kasus ini tidak terjadi pada diri kita maupun keluarga kita dan semoga kita dijauhkan dari orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Boleh tulis opini kalian masing-masing di bawah dan jangan lewatkan cerita menarik lainnya dari channel ini. Kita akan ketemu lagi di video menarik selanjutnya. Sampai jumpa!